Makan itu cuma uang Rp15.000 apa ya? Kalian bertiga? Iya di momen itu Rp15.000 bagi tiga? Bagi tiga Makan satu bungkus bertiga Itu, oh sorry maksudnya emang kalian lagi Jaman masih ngekos Tapi emang lagi bener-bener gak ada duit atau kenapa? Gak ada duit Hai guys welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus Dan di episode kali ini Aku bersama dengan Dengan salah satu cowok yang dipuja-puja nih sama cewek-cewek Indonesia nih Bisa dong Bisa dong Welcome Adi Sky Hai Terima kasih Nadia udah mengundang saya di BBB Thank you juga Adi udah dateng Jadi nih guys by the way kemarin aku abis pampir ke channelnya Adi Dan hari ini gantian nih Kemarin aku yang diintrogasi sekarang gantian dia yang aku introgasi Wow Dan di hari ini spesial banget nih aku pake Terima kasih udah menggunakan Nine Sky Nine Sky nih by the way Ini salah satu edisi yang paling laris Oh iya? Kita sempet PO itu 15 menit langsung abis Serius Iya Berarti aku salah satu yang beruntung nih bisa pake nih ya Iya Kalian yang pada gak kedapetan Aduh Sabar Kasian deh Gimana, gimana, gimana Gimana nih kabarnya hari ini Adi? Sangat baik, sangat sehat, sangat segar Tidurnya cukup Dan yang pasti kita bakal olahraga lah Tidur Tidur Harus dong Harus dong Karena sehat itu mahal Bener Kalau udah sakit kan Dokternya mahal Lebih mahal Dokternya mahal Oke Adi nama asli kamu tuh Siapa sih nama panjangnya? Nama aslinya Rahmat Aminadi Oh jadi bener-bener diambil Adi belakangnya doang ya? Jadi ada historinya Adi Sky nya Oh oke Karena Sky itu abang aku tuh pembalap di Bungkulu Jadi pembalap dijulukin Sky Dan aku adeknya Sky Adek Sky sampai gede dibilang Adi Sky Jadi memang nama Adi Sky itu udah lama ya? Dari TK Dari TK Dari TK Karena aku suka ikut kakakku balap Balap rotres motor gitu Jadi ya dipanggilnya Adi Sky Oh iya Karena kakak itu Sky gitu ya? Iya punya julukan lah Kalau pembalap terkenalkan punya julukan kan Kayak Fabrio Cotararo itu El Diablo Kalau Fender Rossi kan ada Kalau Lorenzo juga ada Dia juga ada Oke tuh Jadi yang penasaran Kok namanya Adi Sky sih? Gitu kan? Nah Di Penasaran nih Kamu tuh gimana sih awal karirnya? Ya kalau aku lihat kan kamu kemarin Memainkan salah satu film ya Film horor gitu kan Kuntilanak gitu Wah Nah sebenernya awal karir kamu juga Sampai kamu juga bisa main di film itu Itu gimana sih ceritanya? Kalau untuk awal karir banget tuh kan di Jogja Kita juga tau lah sama-sama di Jogja Iya Jadi awalnya itu ekstras Bu Di Jogja tuh ekstras? Ekstrasnya dibayar saya Oh iya Dibayarin masih kotak doang kalau Wow Terus? Jadi ya awalnya pengen ikut teman Coba-coba Di katanya ada nih Mau gak di hari minggu kebetulan gak kuliah kan gitu Jadi ekstras pemainnya itu Sandra Dewi dulu Kalau gak pemerintah namanya Wanita Perindu Surga atau apa gitu Oh film? Film Film di Jogja 2000 Berapa? 15-an Oke Oke Coba ikut Pas ikut Udah udah kelar Dari pagi Standby Dan deteknya itu sore jam 6 sore Standby jam 8 jam 7 pagi Detek jam 6 sore Kelar Jadi cuman jadi blur-blur doang gitu Di latang gitu kan Dan akhirnya Selesai Disuruh pulang gitu Terus konornya gimana bro? Gue bilang Katanya dapet duit lah 75 ribu apa 50 ribu? 50 ribu Nanti ditransfer katanya Sampai detik ini gak ditransfer-transfer Ya ampun Jadi berawal dari Situ ekstras Iya 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 Dan akhirnya berminat lah Pengen lah Jadi se-entertain dari situ kan Ikut model-model Dan kepilih Di salah satu Ajang Pembutuh Bakat Nah kelar kuliah ke Jakarta lah Gitu Dan sebelumnya main FTV-FTV dulu Nah ketemulah Di salah satu caster Direkturnya Kuntil Anak ini Oke Gitu Jadi ya suatu malam Di cafe Beliau ini lagi pusing lah Lagi pusing ya Nyari pemain Karena direkturnya Minta cari yang lain lah gitu Dan ketemulah saya H minus berapa Dia kabarin Oke log ya Suting ngemu film Kuntil Anak Kita tau dong Semua film Kuntil Anak Gak ada yang gak tau kan Di Indonesia kan Dari zamannya Yulia Estel Samanta Sampai sekarang ada Kuntil Anak Yang pertama itu Wah Wih gila film bro Itu film pertama kamu Film pertama banget Kalo film ya Film tuh film Film pertama banget Kalo Jakarta gitu Dan itu sebuah kebanggaan lah Di undang galah premier juga Sebuah kebanggaan banget lah Bener-bener secara gak sengaja Kamu dateng ke cafe itu Terus ketemu terus kayak Eh cocok nih Engga gak sengaja Diajak temen Casting director juga gitu Cuman kayak si directornya Sinetron yang ini kan Sinetron Kita nongkrong lah gitu kan Komoditas ya Diajak gitu Dan si kawan ini lagi pusing juga Waktu itu Jadi Kamu itu dateng Gak tau nih Gak ada Ya kita pengen nongkrong aja gitu Ngobrol Dengar lain musik Ternyata Ada kerjaan disitu Emang kalo rezeki tuh emang gak ada yang tau ya Bener Tuh makanya kalo diajak temen nongkrong tuh Jangan nolak Kita gak akan pernah tau Iya iya Pas dateng ke Gatuh Cafe Ternyata Dapet peran loh Itu dia 2017-2018 lah Oh oke Nah terus Kalo Setelah itu kan Kamu mulai terkenal tuh ya Iya kan Dan kita tuh Sangat mengenal kamu tuh Trio Gessrek Gessrek Kok gue ingetnya triongseklek mulu Trio Gessrek Iya kan Bersama Bersama Pokoknya Adi Bilar Haris tuh gak pernah terpisah tuh kalian Hmm Karena kita punya histori lagi gitu kan Iya itu gimana cerita terbentuk tuh Jadi ya historinya itu Kita di tahun ya 2017 Sampai 20 itu kan Bener-bener merintis lah Anak-anak rantau lah gitu Anak-anak rantau Haris dari Aceh Bilar dari Medan Aku dari Bengkulu Dan Riza dari Ini juga Tegal gitu Ada Riza Syah Yang main bintang samudera sekarang Ya itu gitu Atau hampir everyday tuh nongkrong lah kerjaannya Iya Jadi ya setiap abis Isya Kita nongkrong di kafe nya Riza Riza punya kafe di Pejaten ya Ah oke Nongkrong dari Isya dari jam 8 Sampai jam 3 sore 3 subuh Nggak tahu ngomongin aja Ngomongin aja Ada aja ya bahan gitu Tapi besok kita casting juga Casting bareng juga Casting iklan Casting ini Berproses lah sampai Dari titik terendah gitu Dan ya alhamdulillah Berempat sebenernya Karena Riza kan emang lagi sinetron banget Yang lagi fokus banget sinetron Dia lagi sinetron juga waktu itu Riza udah naik duluan gitu Oh Dan kita yang bertiga ini Yang bareng terus Ya suatu momen lah Ada momen ya kita buat dikenal ya Alhamdulillah sampai sekarang gitu Prosesnya Iya 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 Terus awal mula juga Kalian tiba-tiba bertiga nih Bisa dapat kerjaan bareng gitu Dari Youtube itu malah Dari Youtube ya Kita bikin Youtube kan waktu itu kan Waktu ya Kita tahu sahabat kita Bilar lagi viral juga Aris juga pas video klip Gue juga lagi ada film juga sebelum itu Kita bikin Youtube lagi gitu kan Awalnya kan Awalnya itu Aku sama Aris bikin Ayo Gail bikin Youtube Gail Kita ngomong apa Kayak gitu-gitu Gail apa Gail? Gail itu ibaratnya panggilan sahabat gitu Oh oke Awalnya dari salah satu akun lah di Instagram Namanya Minang Kocak kan Oke Google gitu Oh oke Dari kita channel-channel Oke Gail Setelah makan ke Gail Jadi panggilan sahabat lah gitu Ya itu satu momen Ketika kita bikin Youtube Dan itu berenak Viewsnya juta-jutaan Nah terbentuk lah Trio Gas Rack Itu fans yang bikin nama Trio Gas Rack Jadi kalau kemana-mana kan bertiga Terus main bola Nolongkrong gitu ya Gas Rack kayak gitu loh Gas Rack kayak gitu loh Kita ya Saling gila lah Ngomongnya Terus juga Kelakuannya kayak anak kecil lah Kalau main-main gitu Ya disebut lah sama fan Trio Gas Rack Fans yang bikin namanya gitu Ya ya kalian baru-baru bertiga Terus setiap hari tuh Iya Apalagi pas Mungkin pas Bilar juga belum nikah Kalian baru-baru terus ya Ya prosesnya itu loh Pernah berantem gak kalian bertiga Setiap hari kalau ketemu berantem waktu itu Oh iya Setiap hari berantem Camanya berantem arti-kata sahabat gitu loh Iya 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 Ketika ada momen kayak Lah kita lagi ke podcast Terus aku tarik lampanya Rius gitu gitu Dia mau Waaay Setiap hari pernah berantem loh Tapi gak pernah berantem kayak Baper gitu Udah gak ada rasa baper Udah gak ada rasa baper Sempet makan itu Cuman uang 50 ribu kayak Kalian bertiga Iya di momen itu 15 ribu bagi tiga Bagi tiga Makan satu bungkus bertiga Itu Oh sorry maksudnya emang kalian lagi Jaman masih ngekos Tapi emang lagi bener-bener gak ada duit atau kenapa Gak ada duit Serius Iya karena Kita syuting di FTV Misalnya syuting FTV kan dibayarnya 23 bulan Iya bener-bener Sementara yang duit sebelumnya udah abis Yang ini juga udah abis Ini udah abis Yaudah lah Ada uang nih segini dikumpulin ya Kita ke kosannya Bilar Kita makan bertiga Tapi bahagia waktu itu Oh ya ampun Pernah di momen seperti itu Iya 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 Berarti bener-bener berproses ya Sampai ada di titik sekarang ya Aduh gak instan Ya instan Kalau sekarang mah udah Makannya mah udah fancy nih pasti Enggak lah Kalau saya masih tetep nasi kucing Nasi kucing ya ampun Jaman dulu mah nasi kucing Jogja Oke Nah tapi kenapa sih Kalau terus Aku liat-liat nih sekarang tuh Guysnya kok udah jarang bareng gitu Oh ya itu karena ada aksibungan masing-masing Pastikan Karena kita juga Akhir setelah jodoh wasiat Bapak Hampir satu tahun setengah syuting bareng bertiga Yang Aris Ada sinetron baru sendiri Iya Dan Bilar juga lagi fokus keluarga Dan aku juga lagi fokus bisnis juga Dan YouTube aku gitu Ya udah Di luar itu Kita bareng terus Ada momen lah kayak gitu kita bareng Cuman yang gak kita expose ke sosial media Sampai sekarang pun sebenernya Masih Masih sering bareng Cuman gak terexpose Iya lebih asiknya ngobrol ternyata Iya 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 Makin kesini tuh kayak Ada suatu sisi yang gak harus orang tahu Kita ngobrolin tentang Yang bener-bener Oh iya gini-gini Yang gini-gini ya Kayak gitu loh Lebih ke masa depannya Oh Tuh guys Jadi jangan Pernah berpikir aneh-aneh Masih bareng kok Iya Cuman gak di expose aja Tapi cowok tuh sebenernya mah lebih Menurut aku ya Lebih Kalau teman tuh lebih gak baperan gitu Nah gak ada baper kayak gitu Karena kayaknya kita pernah bikin suatu ikrar kali ya Ikrar Di suatu tempat Berempat gitu Jadi kita pelukan Berempat gitu Girl kita semua nih ya Kita bakal bersahabat sampai mati gitu Kayak di film-film gitu gitu Ya kita bakal bersahabat sampai mati gitu Dan sampai sekarang Ngomong dikasihnya tetep lancar Malam tadi Habis ketemu juga sama Bilar Malam tadi Tadi kita habis video call sama Ari Umumnya sangat-sangat baik Cuman emang Lagi Fokus sendiri-sendiri dulu Iya Kesibukan masing-masing ya Bener-bener Yang penting walaupun kalian nanti udah Masing-masing mungkin udah sama-sama keluarga Tapi tetep Tetep harus solit Kita punya guru malah Oh iya punya guru WhatsApp Jadi kita ngobrol Wah kita video call Curhat gitu Iya Laki-laki lah gitu Siapa yang hidupnya paling berat diantara kalian? Semua berat kayaknya Gak ada hidup manusia yang Yang gak berat ya Berat semua sih Iya semuanya berat Hampir rata lah gitu Kita punya masalah problemnya sendiri-sendiri dalam hidup kan gitu Cuman ya Kita harus tegar Kita harus tetep Semangat lah dalam hidup Tuh petua dari Ariska Eci ya Nah Aku denger-dengar nih Kamu tuh kan juga ada bisnis batik ya Kenapa memilih batik gitu? Dari tahun 1998 gitu Oh emang udah dari orang tua ya? Bisnis keluarga Oh bisnis keluarga Awalnya tuh gue tuh sempet nolak Untuk kecemplung kesitu Gitu Abang gue udah punya Toko perusahaan sendiri Kakak gue udah dibikin ini gitu Dan gue Idealis gitu waktu itu Kayak-kayak Udah lama Adi pengen Cari uang sendiri Dengan diri sendiri lah Iya Terus makin kesini Makin kesini Kok nikmat gitu loh Ketika gue pake batik Banyak banget yang nanya gitu Gue pengen dong Itu punya lu gitu Jadi gue sempet bikin satu edisi batik itu Cuma 15 piece Upload di social media Satu jam abis Ini bukan? Engga Ini bukan batik Ini kayak baju pas biasa Nanti gue bakal bikin kayak gini Oh oke 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 Yang modern gitu ya Iya yang modern Yang visi gue sih intinya Gue pengen batik itu dikenal lebih luas Sama anak-anak muda Iya Batik tuh bukan sesuatu yang jadul Nah kebanyakan mindset anak-anak muda sekarang Yang gak tau batik Yang kayak Ah batik itu kan hidup pakai bapak-bapak Gak bisa buat fashion Nah gue mau merubah itu Jadi orang lebih menghargai batik Dengan bentuknya yang berbeda gitu Iya Anak-anak muda mau menggunakannya Siapa tau gue Bikin authors kemarin Buat gala premiere kan Itu prototype kan Hah? Banyak banget temen-temen artis yang pengen Dia gue bikinin dong Warna merah dong Gini-gini dong Itu yang kreasi gue Desain gue gitu Oh Nanti kita bakal ada bikin Something new lah Tentang buat batik gitu Wah mantep nih Ternyata diem-diem adis kayak juga Bisa ngedesain loh Desain batiknya Seolah turunan ibu lah Iya iya udah Genetik Dari kecil ngeliatnya batik Jadi kayak Ngerti kan? Jadi kayak makin lama Tau lah mana bahannya dobi Mana bahannya sutra Mana bahannya katun Mana bahannya itu Corak ini corak itu Sedikit tau lah Sekarangnya gitu Kalah gue gak ngerti bahan-bahan gitu Gak paham gue gitu Tapi kamu pernah gak sih ngalamin kegagalan gitu? Sering Apa aja tuh? Banyak Ya dari sebelum-sebelumnya itu kan Di 2020 ke bawah lah Kita casting Kayak gitu kan Casting iklan Pernah di momen kayak Gua, Bilar Haris Haris itu casting bareng Dan disuruh pulang Bertiga ya disuruh pulang? Bertiga disuruh pulang Kok bisa? Kenapa? Gak sesuai karakter kata Dan kita bukan siapa-siapa waktu itu lah gitu Awal-awal Awal-awal banget Tahun berapa tuh? Ya 2017 ke 18-an Oh Kalian siapa sih gitu? Pulang? Enggak Mohon maaf mas Alus biasanya Mohon maaf mas castingnya udah Pulang Oh udah close Boleh pulang aja gitu Dia bahasanya alus Tapi Ada yang bawaannya manajer ini Langsung masuk aja Orang dalam Kok masih bisa dia ya? Ya udahlah Jadi satu momen kita ucapin Tenang gal Kita bakal buktiin sama orang-orang ini Kalau kita bisa sukses gitu Ya ampun Aku salut sih sama kalian Kalian bertiga tuh struggle banget Nah dia tau lah Iya Karena kan Circle Lumayan circle kita lah Iya Jatuh bangkitnya Dalam kehidupan Tragestric ini Iya Kalau aku kenal Paling lama kan sama Haris ya Ya aku tau Strugglenya Dia ada zaman di Jogja Tapi emang dia ke Jakarta duluan Dia ke Jakarta duluan Ya udah dari situ tuh kayak udah jarang ketemu gitu Tapi aku maksudnya kan temenan di sosmed ya Jadi kayak tau Wah sekarang dia makin sukses nih Wah main ini, main itu Kayak gitu Ya Struggle Dan juga kalian bertiga tuh gak pantang nyerah lah Ya kan Buat adri di titik ini tuh mungkin orang bilang kayak Oh enaknya sekarang mereka bertiga gitu Dia gak tau historinya japan dulu Wah pahit banget Jadi ya pernah ada momen kayak Gua syuting sendiri pun kayak Disuruh pulang Eh bukan disuruh pulang Dimarahin Sama sutradara sama stradanya Kayak gitu Kayak Bisa syuting gak sih Tadi gitu Dia gak omong ke gua Ini anak bisa syuting Bisa akting gak sih Kayak gitu Dan tuh Ketika ada momen lagi Gua ketemu lagi Satu project sama dia Gua jadi pemeran utama Di sinetron yang ini Itu udah jadi sutradara Pak Masih kan gak Bapak Sayang Bapak yang saya marah-marahin waktu itu Waih Enggak gua malu deh Perontawa lu sekarang Keren 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 gitu Jadi gua mencoba membuktikan aja sih Iya Ketika gua di cacimaki Bukannya gua don Gua malah membuktikan Kalau gua bisa gitu Cacian itu adalah motivasi gua Wedeh Tapi memang harus kayak gitu gak sih Kita tuh jangan baper lah sama cacian gitu Kadang kita apa ya sudut pandangnya aja yang dirubah Iya Jadi ini tuh motivasi Dan mental harus kuat Bu Mental harus kuat Apalagi netizen jangan sekolah Jarinya gak sekolah banyak Sumpah iya Kita gak salah aja bisa salah Bu Nah itu Iya bener Pernah ngerasain ya? Oh pernah Pernah lah pasti Orang pernah ngerasain Entah itu dunia entertain atau sosial media Pasti ngerasain Harus kuat mental gitu Belajar ya bodo amat Iya Kalau kita gak salah Kita bodo amat Kalau kita salah minta maaf Betul Kejam ya tapi dunia entertain ya? Keras bener Keras Iya keras Kalau kita terbentur Kita gak baik lagi Selesai Iya iya Wah tuh guys Jadi Perjuangan untuk menjadi seorang Adiska yang seperti sekarang itu gak gampang Ngelewatin ups and down Apa Dito Bukan ditolak ya Ya ditolak sih Dicacimaki Dicacimaki Dikata-katain itu udah biasa Sekarang mah udah kembal gitu Iya Kalau lo mau ngomongin gue gue udah siap Iya Udah kebentuk mentalnya Iya Oke deh Nah Ada nih yang satu hal yang netizen disini tuh penasaran Karena jarang kamu publish gitu Cik ya Apa tuh Jadi gimana sih sebenernya kisah Asmara kamu tuh Dic? Asmara Asmara? Yang mana? Yang mana? Asmara yang mana? Yang itu yang di import itulah Dic Yang di import Yang di import Enggak lah Waduh ini Itu mah senior saya itu Apa? Senior saya Senior? Senior apa? Dalam dunia entertain udah duluan malah Ah gitu Jadi sama yang di import ini gak ada apa-apa? Ada dong Gak ada dong Ada dong Apa-apa statusnya apa nih? Ya Kita itu Menjalani Hubungan yang Spesial Lebih serius kayaknya Lebih serius Tapi kita gak pacaran Lagi mana sih? Tapi kamu milik aku Aduh Iya iya Tapi kenapa sih kamu suka yang import? Import? Ya mungkin Rezekinya jodohnya Rezekinya ya Mungkin nyambung yang situ Saya sama lokal kayaknya gak laku Udah usaha Udah usaha Mati-matian 2020 tuh bu Saya fighting banget untuk seorang kekasih bu Untuk seorang kekasih bu Untuk seorang kekasih yang Cuman waktunya kata Allah Kata Allah Lokal import Super grade Apapun itu bu Cuman kata Allah Mungkin belum kali ya Gua berdoa Sumpah ya Allah Penginkan lah turun Kan kalau kita syuting Itu ada juga semangat pagi sayang Semangat syutingnya lu pemakan Kan butuh juga kayak gitu Oh butuh Masa cuma dari fans doang kan Gitu kan santai bu Gitu lah gitu Cuman gua berusaha Empat tahun Eh 2016 saya tuh terakhir pacaran itu Ya ampun sedihnya 16, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Eh 6 tahun 6 tahun jomblo Masa Iya bu Coba bu kak ini Cari aja Ada Ada di Google Ada sekali 6 tahun Jomblo 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 gitu Terus akhirnya bertemu lah Ya dikasih lah Bertemu lah Di salah satu acara Waktu itu kan Temu salah satu acara Dan komunikasinya bagus Wah kok ISO bahasa Indonesia gitu Oh Jost tenang Jost Import kok ISO bahasa Indonesia Buka import tapi Bahasa tetep Indonesia gitu kan Wah itu orang Arab condet loh Hahaha Arab condet gak tuh Hahaha Oke Jadi ya udah Udah kesitu Dan akhirnya saya jalanin aja Jalan ya Udah berapa lama berarti? Hampir setahun lah Hampir setahun Hampir setahun gitu Tapi Apa namanya Ada rencana Pengen kejenjang Yang lebih serius nih? Allahu Allah Oke Jadi masih belum tau ya? Bukan belum tau Cuman kita udah tau garis finisnya nanti Kenapa gitu? Kita udah bakal tau garis finisnya Kita mau ngapain Nah itu jadi misteri Oh Ini ya benteng begitu tinggi Gitu gak? Enggak Enggak Jadi emang udah ada Udah ada Hubungan Ibu tau lah Ibu udah pernah nikah kak Ketika ngeliat Seseorang yang bervalue Menurut ibu Wah ini bakal Jadi pasangan hidup Pasangan hidup Temenin gua nih Kalo gua lepas Nanti gua gak bakal bisa nemuin Kayak gini lagi Betul Ya itu makanya kita udah tau garis finisnya Bismillah Bismillah Cinta Boleh kita doain ajalah Amin Yang terbaik kan lumayan Nanti keturunanmu Ini blasteran gitu Samina Amina E-e Waka waka E-e Aduh Aduh Nah Di Kamu ada cita-cita gak sih untuk saat ini Selain sukses di bidang karir Di entertainment Mungkin kamu pengen Aku tuh pengen nih suatu saat nanti bisa seperti siapa gitu Misalnya Reza Radian gitu Kalo di dunia entertainment ya pastilah Ada cita panutan ya Yang pasti Raffy Amat lah Oh Raffy Amat ya Kita tau lah Dia semua bisa Ngos bisa Acting bisa Bisnisnya bisa Semua bisa Ya pasti tujuannya Pengen seperti beliau Motivasi lah Kita mau motivasi Dan cuman Kalo seiringnya waktu Berjalan ya Kita jalanin dulu aja Yang ada sekarang ya Bisnis batik jalan Social media tetep jalan Acting jalan Karena gua melakukan hal itu Karena gua suka Ya bener Gua kalo gak suka melakukan hal Gua tinggal gitu Bekerja sesuai passion tuh enak ya Pekerjaan yang nikmat gitu Ya Hobi yang dibayar Hobi yang dibayar Acting tuh seneng banget bu Depan kamera bu Acting Memuaskan orang itu Kayak Wah Diapresiasikan mas acting ini Seneng gak sih Happy gitu Membahagikan orang gitu Kamu paling suka Dapet karakter yang kayak gimana? Yang terakhir Yang terakhir sih di JWB Sama yang di film ini Nagi dan Cinta Aku jadi dokter Spesialis bedah Jadi ada satu momen pas galak premiernya dia Gua tuh dicubit Sama? Sama emak-emak Jadi kita keluar-galu dicubit nih Sampai Biru udah tuh Ya ampun Sampai kopek ini ibu Parah banget Doktor Satrio kok ngeselin banget ya Kasanya Kok kamu ngeselin banget? Digituin satu momen ini Sampai begitu tuh berarti lukanya lumayan parah tuh Itu tuh emak-emak ya jahil ya Karena dia mungkin kebawah kan dokter Satrio Kemes kan Jadi oh Dan gue tanya sama Pak di sejua-sejua Berarti kamu berhasil memainkan dokter Satrio Gitu Ngeselin Ngeselin Ngocol gitu loh Ya ada satu scene momen yang kayak Ajeng Eh apa? Ajeng Cuma jadi ajeng Ajeng Kamu iki Seksi Waduh Cantik Walayo Sayang banget dibungkus dengan baju seperti ini Bajunya mahal Main sekali Coba Tak Delo sih Wah omongannya bikin orang kesel kan jadikan orang-orang Bahaya lah gitu gitu Oh kayak agak-agak cabul gitu Iya Jadi kan karakternya gitu Iya Bim Jadi kan Wah jadi orang kesel lah kan Ya udah lah gitu Ya Ngocol lah kan Dan itu gue seneng kayak gitu Mungkin itu ini kali Masih terbawa karakter Adiska yang sebenarnya iya enggak? Enggak Saya sangat menghargai wanita Wah Saya mah sangat menghargai wanita Wuh tuh Karena saya sangat mencintai ibu saya Oh Iya iya Orang ini Sosok yang paling berharga dalam hidup Adi Orang tua sih Iya orang tua ya Enggak akan tergantikan lah menurut gue Wih Kalau enggak ada orang tua kita enggak bisa seperti sekarang Betul Betul Tapi mama selalu dukung ya Support Support banget Malah gue tuh sempat di momen yang kayak Baru nyampe casting 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 7 bulan enggak dapat kerjaan kayak Udah Nah di ngakuat pulang ajalah Boleh Jualan batik ajalah aku bilang Enggak nak Kamu udah jemplung udah basah sekalian Ya paham Berenang aja gitu Kalau untuk ini aman lah gitu Ya udah kita berusaha Fight 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 Alhamdulillah bisa di titik sekarang lah Terima kasih to my mom I love you mom Wih Termasuk ini juga enggak sih Doa seorang ibu itu yang Ya kan Enggak ada lawan yang kedua Seorang ibu itu kalau udah ngangkat kedua tangannya Sampai itu ke langit tuh Wih Jangan pernah menyakiti orang tuamu terutama ibu Tuh Sayangilah wanita Sayangilah wanita Sayangilah ibumu Iya Bisa ya Aduh 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 Adi Ya ampun oh my god Hari ini obrolannya seru banget By the way thank you so much nih udah mampi Wah gak kerasa ya kita ya Gak kerasa Emang kalau ngobrol yang Bermakna itu enak ya Enak dong Yang bisa mengedukasi orang Iya Enak kan Semoga dengan podcast ini anak-anak muda yang Baru nyampe ke Jakarta yang lagi casting-casting Jangan menyerah Jangan pernah lelah mengejar mimpimu Jadi gue selalu ngomong ke anak-anak yang baru-baru Misalnya gue shooting kan gitu Jadi secondly Jadi yang satu dua scene kayak gitu Bro gitu Gue pernah diposisi lu bro Nikmatin aja Lu lakukan yang terbaik Berdoa Jangan pernah merugikan orang lain Insya Allah Hari lu lancar gitu Oh ya Karena Ya intinya Ketika kamu itu mau berusaha Maka hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya Ya Jadi satu kata-kata nih Yang gue dapet lah dari circle gue Yang orang-orang yang Yang udah sukses nih gue bilang Tujuannya manusia hidup tuh untuk ikhtiar Betul Kalo impian lu belum tercapai Berarti ikhtiar lu belum kuat Wih Betul ya Kalo hasil kan Tuhan yang nentuin Iya Percaya kan? Percaya Bener juga gue bilang Dari situ Wah semangat ya Gue belum bisa Gue bilang gue mau ikhtiar lagi Ayo semangat Kita coba lagi Gak bisa kita coba lagi Sampai Tuhan bilang stop Gue bilang Ya Ya karena emang bener hidup untuk ikhtiar ya Ya Kalo di logika kan ya Ya Dalam ini Lu kalo belum kuat usaha lu Berarti lu Belum Ihtiaranya belum cukup Belum cukup Sampai lu udah bisa mendapatkan itu Berarti lu ihtiaranya udah pas Nah Tuh jangan pernah pantang menyerah pokoknya Ketika lu ada mimpi Pokoknya tanemin aja di otak ya Terus Nanti akan alam bawah sadar tuh akan mengikuti Sehingga penting yakin Sehingga penting yakin Dunia-dunia medisnya gimana tuh? Itu tadi Jadi ketika misalnya Aku punya target nih misalnya Kamu punya target Aku punya jadi kayak Raffi Ahmad Nanti pasti alam bawah sadarmu itu akan Apa ya Mendorong kamu untuk melakukan hal yang Menuju ke goals itu Ya bener-bener Jangan lupa dengan doa Doa ibu Berbuat baik Jangan pernah merugikan orang lain Nah tuh Oke deh Adi thank you so much nih untuk Bincang-bincang yang bukan bincang biasa hari ini tuh Thank you so much untuk BBBB Semoga bisa makin banyak subscribernya Amin Makin banyak viewsnya Pengen loh dapet itu Gold-gold gitu Nah gold-gold gitu Kayak di rumah kamu Kalau aku sih udah pasti pasangnya disini Simpel Perumusannya adalah ikhtiar Ikhtiar Ingat? Udah kenceng banget Belum juga ikhtiar lagi Ikhtiar terus Gas terus Gas ke terus Sampai Tuhan bilang stop Udah selesai Aduh guys thank you so much nih buat yang udah nonton bukan bincang biasa episode kali ini Thank you so much juga Adi Semoga dirimu sukses terus Amin 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 Guys thank you so much yang udah nonton Dan jangan lupa untuk selalu nonton bukan bincang biasa di channel aku Nadia Alaidrus Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe And see you at the next video Dadah Bye 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 Sampai jumpa